Selamat datang di Alvaro Channel, baik kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara transfer ShopeePay lewat ATM BRI. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Shopee kita. Saldo saya disini adalah Rp15.000. Kita klik isi saldo ShopeePay. Dan selanjutnya kita klik isi saldo. Ketika sudah seperti ini, kalian klik transfer bank, kalian klik bank BRI, lalu konfirmasi. Dan kita akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Nomor rekening 1120 dan seterusnya, ini adalah nomor priva kita. Jadi nanti di ATM BRI kita memasukkan nomor tersebut. Lalu selanjutnya kita salin nomor tersebut. Ketika Anda menyalin berarti bisa keluar dari halaman ini, lalu ditulis di kertas. Tapi jika tidak ingin menyalin tidak apa-apa. Dan disini kita langsung saja menuju ATM BRI. Kita langsung masukkan kartu ATM. Lalu kita klik Indonesia. Dan setelah itu masukkan kode atau pin Anda. Lalu kalian klik menu lainnya. Dan setelah itu kalian klik pembayaran garis miring pembelian. Dan setelah itu kalian klik pembayaran garis miring pembelian lain. Lalu klik priva. Di sini kalian harus memasukkan nomor priva. Atau nomor kode yang tadi kalian salin. Pastikan nomornya sudah benar. Lalu klik benar. Dan setelah ini pastikan lagi bahwa toko kita adalah sama dengan yang tertulis di atas. Lalu tekan ya. Dan masukkan jumlah yang kita inginkan. Minimal Rp10.000 ya. Saya akan memasukkan Rp570.000 saja. Lalu klik benar. Pastikan lagi sesuai toko-ko kalian. Lalu klik ya. Lalu klik dari rekening tabungan. Kita tunggu. Dan di sini kita akan mendapatkan sebuah resi. Atau bukti pembayaran, bukti transfer ke akun Shopee kalian. Dan langsung saja kita masuk aplikasi Shopee. Dan di sini saldo saya sudah bertambah ya. Kita klik notifikasi. Isi saldo berhasil Rp570.000. Jadi begitu saja cara transfer atau isi saldo Shopee Pai menggunakan ATM BRI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!